Wih, liat guys tuh Bener-bener kayak serabut-serabut gitu jadi es Saat kita balikin, dia udah gak bakal tumpah nih Buh, liat Keren banget ya Hai guys, welcome back to our channel Buat kalian yang masih belum ikut di Buwi Jangan lupa untuk ikutin Karena banyak banget yang dikutin keren Kalau kalian pengen ikutin giveaway ini Jangan lupa untuk tonton video giveaway sampai habis Karena kami masih melihat ya Masih banyak yang belum mengikuti persialatannya Karena kenapa? Kalau kalian gak mengikuti persialatannya Akan di disqualifikasi Jadi nanti gue taruh link ini di deskripsi guys Dan juga guys Kalian jangan hanya komen di satu video saja Kenapa? Karena nanti saat kita pemilihan kemenang Kita bakal pilih video mana secara ancak Untuk malin dipilih komennya Jadi komen sebuah video guys Selain itu, kita juga melihat bahwa kalian banyak yang baru komen-komen di video kita Tapi gak ngepost di Instagram Padahal syaratnya kan harus ngepost di Instagram Dan mention 5 temen kalian Nah akunnya gak boleh fake ya Dan juga kalian harus cantumkan Hashtag ASEXPERIMENGIMEWEY Nah dicantumin di bawah ini nih guys ya Ikuti semua persialatannya Dan semoga kalian yang bantuk Yuk kita langsung mulai Satu eksperimen kita Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Kenapa? Agar kalian bisa salatkan dengan keseruan-keseruan lainnya Nah seperti biasa guys Kita hari ini bakal bereksperimen lagi Kita akan merubah air menjadi es dalam sekejap Jadi caranya gampang banget Kita cuma butuh 3 bahan Pertama kali, cuka Cukanya boleh beda ke apa aja Yang kedua kita butuh baking soda Yang ketiga kita butuh air biasa Penasaran kayak gimana? Jangan lupa tonton sampai habis ya Nah kita udah siap ini bahan-bahannya Dari sini Kita udah punya cuka nih Kurang lebih 1 liter Yang kedua Kita bakal gunain baking soda Sebanyak 45 gram Nanti untuk penggunaan air Gue bakal gelasin Jadi tonton sampai habis ya Pertama kali kita bakal tuangin dulu Baking sodanya Yang kedua kita bakal tuangin cuka Cuma pelan-pelan Karena kalau langsung sekaligus Dia langsung berbusa banget Yuk pelan-pelan ya Sedikit-sedikit guys Langsung bereaksi gitu ya Iya langsung berbusa banget Kalau cuka kena baking soda Lihat kan? Langsung tinggi kan? Ini dikit-dikit nih Kalau misalnya langsung banyak Ini langsung lebihin panci kali Setelah tuangin cuka-nya semua Kita tunggu sampai desisan ini menghilang guys Nah jadi sekarang kita mau panasin dulu nih cuka-nya Sampai kurang lebih kristalnya itu muncul di permukaan Membutuhkan waktunya mungkin sekitar setengah jam Sampai satu jam ya Jadi setelah cukanya mendidih Dan terjadi pengkristalan Kita langsung pindahin cairan sisanya Kedalam wadah yang terpisah Habis itu kita kasih es yang banyak Kita diemin Terus kita tunggu kita kasih yang bagaimana Nah nih guys Kalian lihat nih kristalnya nih Di dinding-dinding panci Gunanya untuk apa? Nah nanti kristal itu akan memancing Kairannya akan menjadi es Tadah! Udah jangan laki guys Kairannya Nah jadi ini kurang lebih kita udah masak Selama setengah jam lebih Nah jadi cuma segini guys Padahal tadi cukanya itu 1 liter Nah sisanya tinggal segini doang Kurang lebih paling bisa Terus melayani lebih Karena cukai itu kan Sebelum pukusannya air Nah jadi dia menguap Yang kedua kita punya kristalnya disini Nah jadi kita dapet ini Dari warna-warna ekin Yang dinding-dinding panci Nah jadi kita udah ambil nih guys Kristalnya Yuk langsung kita masukin aja ya Kita lihat nih Pakau jadi beku gak nih Lihat-lihat udah jadi guys Tuh kairannya udah jadi es Total seutuhnya Tuh bukan sulap Bukan sihir nih guys Nih kita lihat ya Ini bener-bener jadi es Saat kita balikin Dia udah gak bakal tumpan Buh Lihat Keren banget ya Tuh Wuuu Eksperimennya berhasil guys Nah kita langsung lanjut aja Ke percobaan yang kedua Kali ini kita bakal gunain daun Apakah bisa berubah jadi es juga Nah ini daunnya guys Oke kita bakal masukin ya Kita lihat apakah jadi Wuuu Wuuu Lihat guys Lihat guys Tuh Bener-bener kayak selabut-selabut gitu Jadi es langsung dalam sekejap Wuuu Lihat tuh Keren banget guys Kayak serat-selabut gitu ya Es banget ya Beuh Gokil banget kan eksperimennya Kalian bisa coba nih guys Di rumah Eksperimennya Berhasil Gimana guys Keren gak berkarya Komen di bawah ini I'm sejadi es dah sekejap Ini juga pengalaman pertama kita loh guys Gak nyangka bisa jadi ya Keren banget kan Keren-keren Ini nambah pengetahuan sih Kalo kalian mau coba di rumah boleh ya Nah kalo kalian suka sama video kita kali ini Jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya Dan share ke semua temen kalian Atau kalian ada ide untuk konten selanjutnya Atau ingin part 2-nya dari konten yang ini Komen di bawah ini loh guys Kita tunggu ya Thank you for watching And see you on next video Bye-bye